Halo Assalamualaikum Balik lagi ya bersama aku di channel ini Kali ini aku mau berbagi ide jualan nih Cajanan ini laris banget loh di Semarang waktu aku masih kuliah Dulu aku sering banget beli ini Namanya Cilor Oke langsung saja Ini kita siapkan tepung tapioca Disini aku pakai tepungnya 250 gram saja ya teman-teman Untuk satu bungkus tepung tapioca ini Di tempatku harganya Rp. 6.000 Jadi kalau kita pakai 250 gram saja Kurang lebih Rp. 3.000 lah harganya Ini kita tambahkan kaldu bubuk ya Ini opsional aja sih Kalau kalian gak mau pakai juga bisa Lalu kita ratakan menggunakan sendok ya teman-teman Setelah tercampur rata Ini kita bisa tambahkan air hangat sedikit demi sedikit ya Kemudian kita aduk menggunakan sendok Lalu kita tambahkan lagi sedikit Jangan sampai keenceran ya teman-teman Ini kita ulangi terus sampai kalis Oh iya for your information Jajanan ini cukup laris tuh di kalangan anak-anak SD Gak cuma anak SD Mahasiswa pun banyak yang suka Dulu waktu masih kuliah Gak jarang aku beli jajanan ini Harganya murah Rasanya juga enak Buat kalian yang mau usaha Bisa nih dicobain Nah setelah adonan mulai kalis Kita bisa bolak-balik menggunakan tangan ya teman-teman Biar lebih gampang Pastinya sudah dicuci bersih tangannya Nah jika adonan sudah kalis Ini adonannya kita belah menjadi dua Jadikan dua seperti ini ya teman-teman Kemudian adonannya bisa kita pipihkan seperti ini Pipihkan sampai ketebalan kurang lebih 0,5 cm ya teman-teman Atau bisa sesuai selera kalian ya Lalu setelah adonannya kita pipihkan Kita bisa mulai memotong memanjang seperti ini ya Ini cukup membutuhkan kesabaran ya teman-teman Soalnya adonannya sedikit lengket Nah kemudian bisa kita potong lagi seperti ini Sehingga adonannya tadi menjadi kotak-kotak kecil ya Nah ini adalah penampakan setelah kita potong-potong semua ya Oke untuk langkah selanjutnya Ini kita panaskan air di dalam panci ya teman-teman Jangan lupa tambahkan dengan sedikit minyak goreng Agar adonannya tidak lengket Setelah airnya mendidih Kita bisa mulai memasukkan adonan yang sudah kita potong-potong tadi Sedikit demi sedikit Tujuannya agar adonannya tidak lengket satu sama lain Nah bisa kita lihat Itu yang sudah mengambang Tandanya sudah matang ya teman-teman Wah sudah matang semua Saatnya kita angkat Jangan lupa airnya ditiriskan dulu ya Nah selanjutnya kita siapkan telurnya Pecahkan 2 butir telur Dan tambahkan dengan kaldu bubuk Di tempatku harga telurnya 2 ribu ya teman-teman Kalau menggunakan 2 telur berarti modalnya sudah 4 ribu Nah selanjutnya siapkan cetakan seperti ini Dan juga diberi minyak goreng ya teman-teman Oke kita masukkan aci yang sudah kita rebus tadi ya Dan ini kita tambahkan telurnya Jangan lupa dibalak-balik ya teman-teman Agar tidak gosong dan matangnya merata Ini kita gunakan api kecil saja ya Ini aku bisa jual 2 lubang itu 5 ribu ya teman-teman Dan setelah kita goreng semua Ini bisa jadi kurang lebih 10 lubang Kalian bisa hitung sendiri deh keuntungannya Wah lumayan banget ya Dengan modal 8 ribu sampai 10 ribu saja Ini bisa jadi 25 ribu ya teman-teman Kalian bisa hitung sendiri tuh keuntungannya Nah setelah cilornya jadi Ini kita hancurkan seperti ini ya Nah begini jadinya Ini kalian bisa tambahkan bumbu atau perasa ya Ini aku pakai antaka rasa balado Kalian juga bisa pakai rasa yang lainnya Biasanya ada juga tuh yang rasa jagung manis Barbecue dan masih banyak lagi Kalian bisa sediakan berbagai varian rasa Ini kita cobain ya guys Hmm sumpah guys Ini rasanya milik banget sama yang di paman-paman Pokoknya kalian wajib banget Coba cobain ini Hmm mantap guys Haha jadi keinget Masa-masa kuliah dulu nih Tiap ulang kuliah selalu beli ini Selamat mencoba ya Bye bye !